Intro Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pinsar Pancaitan membantah pernyataan cawapres Muhaymin Iskandar soal hilirisasi. Sebelumnya, Muhaymin Iskandar atau Jaimin mengkritik proyek hilirisasi. Menurut Jaimin, program hilirisasi itu tidak berjalan dengan baik dan tidak membawa kesejahteraan. Luhut Pinsar Pancaitan mengatakan dirinya ingin bertemu langsung dengan Jaimin. Selain itu, ia juga menantang agar Jaimin datang langsung ke tempat hilirisasi nikel di Weda dan Morwali. Pernyataan itu disampaikan Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya pada gabis 25 Januari. Menurut Luhut, Jaimin tidak perlu memberikan informasi yang tidak tepat untuk mencapai suatu posisi. Luhut mengatakan, membohongi publik demi mencapai suatu posisi bukan merupakan hal yang bagus. Luhut mengatakan, proyek hilirisasi memberikan manfaat positif pada perekonomian. Menurutnya, ekonomi di Marwali yang pada 2014 mencapai 15,8 persen, di 2023 turun menjadi 12,3 persen. Selain itu, proyek hilirisasi juga mencakup pembukaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan industri, sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia lokal. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!